Oke, dan tamadun yang keempat, yaitu tamadun Huanghe. Huanghe, maksudnya sungai kuning. Bahasa Melayu-nya sungai kuning lah, tapi kita sebut tamadun Huanghe. Jadi, kita tahu lah kan, berada di China kan. Kalau kita tengok peta memang berada di China, utara China. Jadi, tamadun ini juga terletak berada di dua kawasan sungai. Sungai Huanghe dengan Yangshe. Oke, jadi, sungai Huanghe ini apa spesialnya? Dia sentiasa membawa lumpur kuning yang mendap di kawasan lembah sungai. Di situlah kawasan subur untuk pertanian. Alright, jadi, tamadun awal ini, pada awalnya mereka menjalankan kegiatan pertanian dan juga penternakan. Ambil juga pengut hasil hutan. And then, disupkan tamadun ini terpencil jauh daripada tamadun lain. Mau pergi tamadun ini, Indus, jauh lagi kan. Mesir Putamnya lagi jauh, Mesir Purba lagi jauh. Jadi, mereka tidak menjalankan kegiatan perdagangan. Tidak ada rekod yang menunjukkan tamadun awal ini menjalankan kegiatan perdagangan dengan tamadun lain. Jadi, maksudnya mereka berdagang sesama mereka sendiri saja lah. Oke, jadi. And then, apa lagi seterusnya? Berkenaan dengan kerajaan. Oke, jadi, tamadun Huanghe ini makin lama makin berkembang. Oke, sampai lah mereka dapat membina sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan dinasti. Oke, antara yang terawal, yaitu dinasti apa nih? Oke, dinasti Shang, dinasti Zhou. Oke, lepas itu makinlah besar, tamadun itu makin maju. Sampailah mereka mampu, oke, menghasilkan pertanian yang maju. Dan daripada pertanian itu, oke, mereka dapat, apa lagi? Selain pertanian itu, mereka dapat hasilkan produk tembikar. Oke, apa lagi? Mereka dapat bina kapal yang besar. Oke, menghasilkan warnis, kain sutra. Oke, China kan terkenal dengan kain sutra, kan? Lepas itu banyaklah ukiran-ukiran kayu, dan logam. Sebab, bila masuk zaman logam ini kan, jadi banyaklah produk-produk, barangan-barangan yang mereka hasilkan daripada kayu, oke, dan juga logam, right? Dan, apa, barangan daripada kayu dan logam ini sebenarnya dia membantu dalam bidang apa sebenarnya? Pertanian, oke, jadi pertanian pun semakin maju lah, semakin meluas lah. Oke, sebab senang sudah untuk potong, senang sudah untuk membaca, kan? Jadi, itu sedikit tentang latar belakang, tamadun, huang he, right?